Sekolah Dasar Negeri 1 Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat Merupakan salah satu sekolah di bawah naungan koordinator Kecamatan Cihampelas, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Saat ini dikepalai oleh Entin Mediani MPD menjelaskan kepada berita 7 Senin 26 April 2021 Tentang PPDB Tahun Ajaran 2021-2022 juga sekaligus menjelaskan persiapan dalam menghadapi proses belajar tatap buka yang rencananya akan dimulai tahun ajaran baru Dalam persiapan kegiatan-kegiatan tersebut pihak sekolah sudah mempersiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Terutama ketersediaannya tempat cuci tangan, persediaan masker serta alat lainnya Pihak sekolah berharap saatnya nanti para siswa dan siswi serta para orang tua agar senantiasa mendukung segala upaya pihak pemerintah dalam menghadapi proses belajar tatap buka Semua bisa berjalan dengan lancar tergantung kepada semua pihak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ibu Intin Mediani MPD Saya adalah Kepala Sekolah di SDN 1 Cipatik, Kecamatan Sihan Plus, Kabupaten Bandung Barat Alhamdulillah saya menjadi pimpinan di sekolah ini hampir 2 tahun setengah Dan Alhamdulillah juga ada berbagai macam kemajuan lah ada peningkatan selama saya pimpin sekolah ini Nah untuk saat ini, di masa-masa covid ini, kami berencana di tahun pelajaran 2021-2022 Di tempatnya di bulan Juli, kami ingin mengadakan pembelajaran secara tatap buka Insya Allah, persaratannya sudah kami penuhi gitu, semacam cuci tangan Kami memiliki 4 buah, seharusnya mas setiap kelas ada cuci tangan Tapi kami baru memiliki seperti itu Kemudian untuk WC juga cukup memadai gitu Nanti kami sudah sepakat dengan guru-guru, kita sudah berusia warah Jadi pembelajarannya, pelaksanaannya akan dibagi 50% jumlah anak gitu Jadi misalnya hari Senin, Selasa Rabu, misalnya absen 1-15 Kemudian hari Kamis, Jumat, Sabtu, absen 16-30 Andai kata siswanya berjumlah 30 Kemudian pembelajarannya juga hanya yang inti saja, hanya yang pokok saja Jadi anak-anak tiba di sekolah, langsung berbaris Tidak ada upacara bendera, langsung masuk ke ruangan Dengan bangku, satu bangku gitu ya, satu anak Nah pembelajarannya juga cukup 2 jam saja dulu untuk permulaan gitu Kami tidak akan mengadakan kegiatan ekstra kulikuler dulu Dan tidak ada jam istirahat Jadi nanti setelah anak-anak belajar Kemudian waktunya pulang Andai kata yang rumahnya jauh Atau siswa baru, kelas 1 bisa dijemput oleh orang tua Tapi orang tua menunggu di gerbang Jadi tidak ada kerumunan orang tua yang menunggu anaknya Di dalam sekolah ini Dan tapi pun insya Allah akan menyediakan masker Yang kami anggarkan gitu untuk tenaga pendidik Dan tenaga kependidikan Jadi wajib, wajib semua Wajib memakai masker Kemudian wajib mencuci tangan Dan tidak boleh ada kerumunan Dan harus jaga jarak Itu harapan saya Mudah-mudahan Indonesia segera berlalu COVID segera pergi dari bumi ini Dan kita semua diberi kesehatan Perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita sambut proses belajar Tatap muka ini dengan baik Dan tak lupa laksanakan protokol kesehatan Dengan cara mencuci tangan Memakai masker Serta menjaga jarak Dari Kabupaten Bandung Barat Atau Soeharto Kontributor Berita 7 melaporkan